Berkait kasus IKA, platform Binomo, berdasarkan laporan polisi nomor LP B 0058 2 Romawi 2022 SPKT Barisimpori Tanggal 3 Februari 2022 dengan pelapor atas nama MN dan terlapor atas nama IKA Dapat disampaikan total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang Dengan rincian 17 sebagai saksi dan 2 sebagai saksi alih Sedangkan update yang kami terima dari penyidik Total kerugian dari 14 korban yang sudah diminta keterangan Sebanyak Rp25.620.605.124 Sampai dengan saat ini penyidik sudah melakukan penyitaan yang pertama Antara lain bukti transfer Kemudian rekap deposit Kemudian penarikan di Binomo Kemudian ada konten video dan Youtube daripada saudara IKA Kemudian print out legalisir akun Youtube milik IKA Satu unit mobil Tesla Dan satu unit handphone Bahwa kemarin hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 Saudara V Telah dilakukan pemeriksaan dari pukul 11 Sampai dengan pukul 20.15 WIB Dengan 20 pertanyaan terkait hubungan kedekatan pribadi Dan bisnis yang bersangkutan dengan Saudara V Tersangka IKA Kemudian Terkait saudara R Kuasa hukum yang bersangkutan Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 Datang ke penyidik baris kempori Dengan membawa surat keterangan sakit dari saudara R Dan Untuk pemeriksaan saudara R Sudah dijadwalkan lagi Dan siap hadir pada hari Selasa Tanggal 15 Maret 2022 Pak Kabarnya DS sudah mengajukan surat permohonan penangguan penahanan Apakah sudah terima Pak? Sampai sekarang kami Belum mendapat update terkait Pengajuan penangguan penahanan Itu juga kami dapatkan dari penyidiknya Nanti kalaupun ada informasi update terbarunya lagi Yang kita sampaikan lagi Ya jelas sampai sekarang belum Belum ada Untuk hari ini ya Belum ada Oke Pak Terkait F Terkait V itu Statusnya gimana Pak sekarang Pak? Setelah selesai diperiksa semalam itu hasil Masih sebagai saksi Masih saksi Untuk hasil pemeriksaannya Apakah menerima aliran uang itu berapa sih Pak? Ini tadi sudah kita sampaikan terkait hubungan bisnis Tapi menurut penyampaiannya Dijanjikan Dijanjikan dia akan mendapat uang sekitar Ya jadinya ada yang diperkan dikasih sekitar 10 Eh maaf 1M ya Tapi yang diterima hanya 10 juta 1M tapi yang diterima hanya 10 juta Ya jadinya 2 tapi dikasihnya 10 2 tapi 10 Dijanjikannya itu kan di sekitar 2 2M Tapi dikasihnya hanya 10 juta Itu 10 juta itu bakal disita polisi ya Pak ya? Nanti akan didalami pasti tentunya penyidik nanti akan Kalau itu kaitan dengan aliran dana daripada ini Daripada tersangga pasti akan dilakukan penyitaan Kita kan koordinasi terus dengan OJK Dengan PPATK juga kita berlaku Berlaku koordinasi terus Dijanjikan terkait DS aset-aset yang akan disita Atau juga ke depan? DS Ini kan sudah dilakukan tracing aset Tracing aset oleh penyidik di Di Saber Nanti Perkembangannya akan kami sampaikan Kemudian kan ini kan masih Prosesnya yang bersama kan baru hari ini dilakukan Penahanan terhitung mulai hari ini sampai 20 hari Kedepan Nanti kami update like Oke? Pak untuk V itu berpotensi bisa jadi tersangga juga gak Pak? Atau gak? Atau gak? Atau gak saksi? Ya betul ya nanti kita masih Pak penyidik pasti akan mendalami dulu Kalau memang ada kaitannya Nanti kan pasti ada langkah-langkah yang akan dilakukan Pak penyidik Untuk proses penyidik angin Oke? Terima kasih Selamat menikmati